Pada awal tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Klaten Jawa Tengah melaksanakan penyemprotan disinfektan ekoenzim dengan 50.000 sprayer serentak ke udara di seluruh wilayah di daerah tersebut. Adapun kegiatan penyemprotan disinfektan ramah lingkungan ini dengan 50.000 sprayer itu dipusatkan di alun-alun Klaten pada Jumat 7 Januari. Bupati Klaten Sri Mulyani mengatakan jika penyemprotan itu bukan kegiatan seremonial semata, melainkan untuk memasyarakatkan ekoenzim sebagai disinfektan yang ramah lingkungan dan untuk mencegah penularan COVID-19. Untuk kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan Tribun Jogja, Almurfi Sofyan yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Sofyan. Halo May. Bisa dijelaskan dengan pelaksanaan penyemprotan ekoenzim serentak di Klaten ini seperti apa Sofyan? Ya May, benar pada awal tahun 2022 ini pemerintah Kabupaten Klaten bersama Palang Merah Indonesia dan relawan Kabupaten Klaten melaksanakan penyemprotan disinfektan ekoenzim dengan menggunakan 50.000 sprayer yang dilakukan secara serentak ke udara di seluruh wilayah di daerah itu. Nah, untuk penyemprotan disinfektan ramah lingkungan ini dipusatkan di alun-alun Klaten pada Jumat 7 Januari 2022. Pelaksanaannya tadi pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia bagian barat. untuk di daerah seperti Kecamatan dan Desa Kelurahan yang ada di Klaten juga dilakukan serentak pada pukul 9 dengan dipimpin secara langsung oleh Camat dan Kepala Desa serta lurah di Kabupaten Klaten. Demikian, May. Ya, kemudian apa benar pelaksanaan kegiatan itu memecahkan rekor muri? Ya, May, tadi juga saya dapatkan informasi di lapangan kegiatan ini benar masuk dalam rekor muri dengan penyemprotan disinfektan ekoenzim terbanyak di tingkat kabupaten dengan total 50.000 sprayer. Dan ini merupakan yang pertama kali dilakukan di tingkat kabupaten di Indonesia. Penyemprotan disinfektan ekoenzim ini resmi tercatat di Museum Rekor Dunia Indonesia sebagai rekor yang ke-10.194. Demikian, May. Ya, kemudian Sofian, apakah kegiatan memecahan rekor muri itu baru pertama kali di Klaten atau seperti apa? Ya, May, dapat saya sampaikan juga untuk Kabupaten Klaten sendiri tadi disampaikan oleh perwakilan muri bahwasannya di Klaten ini sudah 7 kali memecahkan rekor muri. Yang pertama itu pada tahun 2007, tepatnya bulan Februari, itu dilakukan penyajian tumpeng dengan total 4.001 tumpeng. dan itu berhasil memecahkan rekor muri. Lalu, untuk yang kedua, pembuatan campur terbesar pada Maret tahun 2010 hingga berlanjut ke pasangan bupati dan wakil bupati, perempuan pertama yang berhasil memenangkan pemilihan kepala daerah pada Februari 2016. Dan penyemprotan disinfektan ekoenzim secara serentak dengan 50.000 sprayer ini merupakan yang terakhir atau yang ketujuh. Demikian, May. Baik, terima kasih Sofian atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah mengimpun wawancara dengan representatif Muri. Berikut tayangannya untuk Anda. Tiagam penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia Roma 10.194-RKTNG-1 Romali-2022 yang digerakkan dengan bangga kepada Ibu Hajah Sri Mulyani SM, Bupati Klaten, dan relawan sel-Bupati Klaten. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton